Kesejahteraan Kota Kesejahteraan Kota Namun, tingkat penularannya terjadi dengan sangat cepat sehingga pencegahan penularan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penularan terkait dengan dua hal, yaitu masa inkubasi dan cara penularan atau transmisi penyakit. Masa inkubasi 5-14 hari, di mana pada fase ini transmisi penyakit sudah dapat terjadi. Hal ini menjadikan 14 hari sebagai lama waktu observasi terkait penularan COVID. Penularan COVID dapat terjadi antar manusia melalui droplet yang dikeluarkan penderita pada saat berbicara, batuk, atau tersit. Droplet dapat menyebar hingga jarak 1-2 meter sebelum akhirnya virus menempel pada permukaan benda di sekitar dan bertahan untuk beberapa waktu lamanya. Hal ini menjadi dasar pentingnya menghindari kontak dengan benda di tempat umum dan menjaga jarak minimal 1-2 meter antar individu di tempat keramaian yang kita kenal dengan istilah social distancing. Cara efektif mencegah resiko penularan adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, rutin cuci tangan dan hindari menyentuh area wajah dengan tangan, menggunakan masker dan etika batuk bersin yang benar bagi individu yang kurang sehat, dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan keramaian. Gereja tidak libur, tetapi gereja peduli. Kestadaran sosial kita untuk tetap tinggal dan beraktifitas di rumah dapat menyelamatkan hidup saudara-saudara kita. Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Keberadaan gereja tidak akan dihalangi oleh tembok atau gedung. Gereja ada karena kesatuan hati umat Allah. Ibadah terselenggara karena kolektivitas. Tapi jangan lupakan, bahwa jiwa dari sebuah persekutuan gerejawi yang sejati adalah konektivitas. Tetaplah terhubung dengan sosial media GKI Manyar untuk mendapatkan update info seputar pelayanan pastoral gereja selama masa jeda tatap mukai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.